Ketika yang dibicarakan untuk hal yang sepele, yang remeh, kemudian sibuk disitu, ini yang dinamakan ngelahgur. Nah sekarang update, status pada saat pagi sarapan seperti ini, kemudian sarapan, sarapannya soto, di potret, diunggah. Begitu munculkan sotonya, dikomentari, dan komentarnya bukan komentar yang positif, komentar yang negatif. Kalau cuma soto, ya bukan kelasnya, kita lihat, terus kemudian ada yang komentar begitu, kok gak enak, ini komentarnya. Terus akhirnya sibuk, jawab lagi, oh lihat dulu ini sotonya, bukan sumbarang soto ini. Ini rasanya, jadi akhirnya sibuk bahas masalah soto, sibuk bahas masalah makanan. Sementara ada sesuatu yang jauh lebih penting dari cuma persoalan makanan dan sarapan seperti ini. Kalau kita sibuk diskusi, berdebat, sampai kemudian mencari solusi untuk hal-hal yang besar, nah kita memang pantas. Kenapa? Karena memang potensi kita. Kapasitas kita ini kan bisa membicarakan hal-hal yang besar. Untuk pentingan umat. Misalnya sekarang kita bicarakan, gimana caranya kita membangun? Dulu sering kita mendengar sejak kecil, sampai sekarang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang dibangun, terus bangun jiwanya itu apa? Membangun jiwanya itu aktivitasnya apa? Wujudnya apa? Bangun jiwanya itu. Nah, lalu kita memikirkan, gimana caranya membangun jiwa? Kalau bangun badannya, ngasih makanan, minuman, ada yang sehat, bergizi, kemudian jauhi dari hal-hal yang bisa berdampak pada fisik, kemudian penyakit. Nyakit, itu hal-hal itu. Tapi, bangun jiwanya itu gimana caranya? Kok seperti gak pernah terbahas? Membangun jiwanya itu gimana? Membangun karakternya itu gimana? Membangun kepribadinya gimana? Lalu kita membicarakan itu, lalu mendiskusikan beberapa konsep-konsep untuk membangun. Nah, itu memang kelasnya. Itu levelnya. Nah, itu pantas kita disimpulkan dengan itu. Untuk hal-hal yang besar untuk kepentingan umat. Jadi, kerisauan-kerisauan kita untuk hal-hal yang besar untuk kepentingan umat itu memang wajar dan lumrah. Kayaknya memang kita seharusnya begitu. Tapi kalau membicarakan yang sepilih tadi cuma masalah makanan, minuman, kemudian bicarakan tentang kendaraan, tersebut-sebut yang sangat remeh. Keluar dari masjid ada sendal yang unik, dipotong. Kemudian bicarakan tentang sendal. Kalau untuk hal-hal yang nanti setelah itu bermanfaat untuk kemaslahan umat, silahkan. Tapi kalau cuma masalahnya sepilih, cuma bicarakan. Apalagi bicarakan bukan cuma sendal. Talinya. Tali sendalnya. Kalau menurut saya, tali sendal itu nggak cocok. Dan ukurannya sebetulnya kurang lebar. Talinya. Kurang lebar. Harusnya agak lebar sedikit. Ditambah sekitar beberapa mili. Supaya nanti Allah itu membicarakan cuma. Sementara kita bukan desainer sendal. Bukan pengusaha sendal. Bukan juga orang yang akan memproduksi sendal. Bukan yang akan berhubungan dengan sendal. Sam-sam-sam-sam-sam-sam. Maka kita sudah saatnya berpikir apa yang akan kita bicara untuk masalah-masalah besar untuk umat ini. Untuk agama ini. Untuk bangsa ini. Nah, itu layak dalam porsinya. Maka, yang melalaikan itu adalah ketika kita harus memikirkan sesuatu yang penting, yang besar. Kita disibukkan dengan hal-hal yang remeh, yang kecil. Nah, ini yang ditambahkan dengan lahun. Makanya kenapa Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir menyebutnya bahwa ini seperti yang dilakukan oleh sebagian anak muda. Coba lihat anak muda. Apa yang dibicarakan? Ada segini banyak yang dibicarakan untuk hal yang sangat sepeleh dan remeh. Coba masalah rambut. Rambutnya bukan gitu harusnya. Nisirnya harusnya ke samping, bukan ke belakang. Hanya cuma masalah rambut yang begitu sepeleh dibicarakan serius. Tapi ada yang lebih serius dibicarakan yang gak seserius gitu. Nah, itu yang ditambahkan dengan lahun. Nah, sekarang ini sudah saatnya kita memposisikan sesuatu sebagaimana porsinya. Ini lahun. Yang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Maaf, yang ketiga. Wazinatun. Wazinatun. Dan perhiasan. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan yang biasanya begitu. Perhiasan itu berkaitan dengan untuk menutupi keburukan, kekurangan yang ada pada diri. Maka menutupinya dengan sesuatu yang biasa menghiasi dirinya. Sehingga terlihat bagus. Terlihat indah. Terlihat baik. Nah, perhiasan bagi orang beriman, bagi orang bertakwa, itu diwujudkan dengan amasoleh, dengan ketakwaan, dengan tutur kata yang baik. Nah, itu perhiasan. Akhirnya perhiasan untuk hal-hal yang seperti itu. Bukan perhiasan yang disibukkan dengan baju, celana, topi, kepala, camata. Kemudian dilihat bahwa camatanya ini kayaknya modelnya kurang cocok. Yang lebih bagus dengan model wajah kita, kemudian warna, kemudian pilihan bahan, nah sibuk dengan perhiasan-perhiasan ini, inilah yang dinamakan dengan zinatun. Nah, wah-wah suhaily dalam tafsirnya, boleh mengatakan, kalau tadi la'ibun itu seperti anak-anak, la'ibun seperti remaja, kalau zinatun seperti siapa? Kaum wanita, maksud sebagian ibu-ibu, sibuk dengan apa? Sibuk dengan perhiasan. Kalau bicarakan perhiasan, bisa panjang sekali, dan bisa lama sekali. Tapi perhiasan fisik, sementara perhiasan yang hakiki, tidak dibayakan porsi, sepanjang itu. Salah satu perhiasan itu adalah rambut, akhirnya sibuk dengan rambut. Membicarakan rambut, panjang sekali. Yang dibicarakan banyak. Bicarakan sisir rambut saja, itu bisa panjang pada sebagian orang. Kan ada yang bicarakan sisir, bukan cuma sekedar sisir. Bagi sebagian, kalau terutama yang bapak-bapak, yang tidak punya perhatian pada hal-hal yang berhubungan seperti ini, kan merasa, wah gitu aja lama. Sisir yang biasanya bisa kepakai. Bagi sebagian orang, oh tidak bisa. Sisirnya bukan sisir yang murahan itu, yang dijual dengan harga yang bukan, ada sisirnya khusus. Ini sisir untuk rambut, itu baru sisir. Ternyata balik itu baru sisir untuk rambut. Kalau sisirnya untuk alis, lain lagi, Pak. Beli lagi, ada sisirnya sendiri. Untuk bulu mata gimana? Oh ada lagi, beda lagi. Kan gak mungkin sama kan? Maksud sisir untuk rambut sama dengan mata. Jelas beda. Ini baru cuma bahas sisir. Namanya apa? Oh itu nanti ada istilahnya, ada dunianya. Dan dibahas, dikaji. Hanya untuk urusan yang berhubungan dengan sisir. Setelah itu apa? Apa sudah selesai? Belum. Kalau kita baru membahas rambut, kan baru cuma bahas sisir, belum selesai. Masih ada bahasan berikutnya. Terkait dengan bahan-bahan, cairan-cairan yang berhubungan dengan rambut. Sampu sudah selesai? Belum. Sampu itu baru satu dari sekian banyak yang akan digunakan untuk rambut. Sampu pun dipilih lagi. Jenis rambut. Dan sekarang coba bisa dilihat, orang disibukkan dengan sampu lewat apa? Iklan-iklan. Disibukkan dengan sampu. Hanya gimana caranya orang sibuk dengan rambutnya? Dan dibuat tidak percaya diri. Gara-gara urusan rambut. Misalnya apa? Ketombe. Begitu ada ketombe yang keluar, langsung mukanya berubah. Karena malunya luar biasa, nanti tidak ada ketombe yang keluar. Tetapi ada aib yang jauh lebih parah dari ketombe, tidak ada masalahnya. Padahal ada yang lebih penting dari masalah ketombe. Dan kalau cuma ketombe, itu biasa. Bisa terjadi pada semua. Semua kita tanpa kecuali. Dan itu nanti bisa diatasi. Setelah selesai tadi, pagi ini. Masih diketombe, pulang dari kajian ini. Kerama selesai. Adinya bisa diselesaikan cepat. Segera. Tetapi ada yang jauh lebih penting. Yang berkaitan dengan aib-aib yang ada pada diri kita. Aib yang berhubungan dengan risan. Aib yang berhubungan dengan mata. Aib yang berhubungan dengan perilaku-perilaku yang mendatangkan azab. Azab kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah SWT dan Allah tidak ampuni dosa kita. Itu yang lebih penting daripada membahas tentang ketombe, rambut, krim, dan sekian banyak yang urusannya cuma masalah. Rambut. Itu belum bicara tentang model-model rambut. Saya sempat naik pesawat. Lihat di pesawat itu ada majalah. Kan biasa di pesawat. Kemudian saya buka. Membahas tentang rambut, model-model rambut, dan sejarahnya. Saya lihat, wah luar biasa. Jadi, trend model rambut. Ada masanya ketika trend rambut itu kritik. Ada model rambut, gimbal. Ada model, sampai istilah-istilahnya dan berikut tahun-tahunnya. Hanya cuma untuk urusan rambut. Apa tidak boleh diketahui? Boleh. Cuma masalahnya, yang tidak proporsional ini. Ini yang sebenarnya masalahnya. Jadi, kita memberikan waktu untuk selesai seperti ini besar. Sementara ada yang lebih penting dari ini. Dari cuma persoalan rambut. Tidak berikan keperhatian. Perhiasan orang beriman ke ketakwaan. Ada yang namanya amasoleh. Yang harusnya dapat porsi paling banyak. Tidak dapatkan porsinya. Sementara untuk yang remeh seperti ini. Sederhana seperti ini. Dibesar-besarkan. Nah, inilah yang Dibaksudkan dalam ayat ini. Jadi, tidak proporsional. Inilah kehidupan dunia. Nah, zinah ini Oleh sebagian Seperti tadi Wahguh Aswili menyebutnya Ini Seperti yang ada pada Kaum wanita dan Ibu-ibu. Jadi, la'ibun Anak-anak. La'ubun Remaja. Zinah tun Ini pada wanita dan ibu-ibu. Sibuk dengan itu. Dan bisa panjangnya luar biasa. Ambil lagi, kalau kita bicara dandan. Bisa ada dandan. Itu, kalau berdandan di depan Cermin Ada yang tidak bisa 10 menit Tidak bisa 15 menit Ambil lagi, kalau dandan untuk acara yang sangat serius Itu bisa dibilang mustahil 20 menit Perlu waktu panjang Dan itu perlu proses yang lama Dan itu ada tahapan-tahapannya Tahapan pertama, kedua, ketiga Jadi, kalau untuk dandan itu Mukanya dulu Atau rambutnya dulu Sebab nanti ini saling menggaguh Kalau kemudian tidak sesuai dengan urutannya Urutan yang didandan itu Muka dulu Nah, kalau muka Bagian dimananya dulu Nah, itu diselesaikan satu persatu Dan dibikin porsi yang lama Sementara untuk Hal-hal yang berkaitan dosa yang muncul dari muka Itu tidak dibikin porsi selama itu Belajarnya pun Hampir tidak pernah diluangkan waktu Untuk belajar tentang Bagaimana hal-hal yang bisa menghiasi muka kita Bukan dengan yang lahirnya tadi Bagaimana yang bisa menghiasi Mulai laku kita Kan kita sampai hari ini Sangat senang Dengan orang-orang yang punya Akhlak-akhlak mulia Orang yang ramah Santur Rendah hati Tidak sombongan Sekian banyak akhlak Nah, ini kan harusnya Waktunya panjang Karena akhlak ini Dibentuk dari proses yang Sangat lama Silahkan cari Satu bahasan Yang namanya tawadu Itu kira-kira Bisa gak setengah jam Langsung jadi Mustahil Setengah jam Langsung bisa jadi orang yang tawadu Belajar Setelah selesai ngaji Langsung tawadu Seandainya Waktu kita ini Satu setengah jam Membahas cuma tawadu saja Itu belum tentu Nanti keluar Jadi tawadu semua Termasuk yang ngisi pun Belum tentu tawadu Meskipun nyampaikan materi Tawadu Sabah Kita bahas tentang sabar Ngaji satu setengah jam Tentang sabar Jadi orang sabar Belum tentu Nah, ini yang kita berikan Porsi yang lama Hiasan-hiasan Yang menghiasi diri kita Dengan seperti ini Inilah hakikat-hakikat Yang perlu kita cari Bukan Sekedar penampilan lahirnya Bukan ber Tetapi lagi-lagi Jangan sampai dipahami Bukan berarti Tidak boleh berpenampilan rapih Bukan Cuma proporsional Waktu kita untuk Perhiasan ini Jangan lama-lama Maka kenapa Kemudian ada Ungkapan Dalam hadis Tentang Orang yang berpenampilan Lusuh Yang penampilannya Tidak menarik Berapa banyak orang Yang rambutnya Pakaiannya Lusuh Rambutnya Kusut Tertolak Di rumah Kalau ditangka rumah Minta Ditolak Karena penampilannya Tidak menarik Tapi apa Lalu aksama Alallahi La'abarroh Seandainya Bersumpah Berdoa Minta kepada Allah Allah akan kabulkan Nah cari yang begini Yang maksudnya Yang kalau berdoa Kepada Allah Dikabulkan Kalau minta kepada Allah Dikabulkan Nah itu yang Cari yang gini Yang panjang Apa gak bisa Berpenampilan baik Dan dikabulkan oleh Allah Ya bisa Tapi intinya Bagaimana caranya Kita menjadi orang Yang dikabulkan oleh Allah Semoga doanya Ada orang yang Penampilannya gak menarik Tapi di mata Allah Semoga Allah Di sisi Allah Semoga Allah Luar biasa Mulia Ada orang-orang Yang di dunia Yang dianggap Gak ada apa-apanya Tapi di sisi Allah Semoga Allah Sangat mulia Nah ini yang Sebetulnya kita cari Perhiasan Apa yang menghiasi dirinya Sehingga menjadi Mulia di sisi Allah Ada Seorang sahabat Yang ketika Wafat Malaikat Rebutan Untuk memandikan Coba Yang rebutan Malaikat Dimandikan Malaikat Nah cari yang begini Yang susah Kalau cari Makan enak Gampang Tapi kalau mati Enak Mati yang ringan Mati yang Sering diistilahkan Sebagai Usnul Khotimah Nah ini Hal-hal seperti ini Yang kita cari Ini yang ketiga Yang keempat Wattafa Hurun Ini yang keempat Wattafa Hurun Bainakum Dan Kalian Berlomba-lomba Membangga Membanggakan Fakir Itu bangga Bangga dengan apa Ada yang bangga Dengan ilmunya Ada yang bangga Dengan nasabnya Jahiliah Sejak dulu ada Dan sampai sekarang dulu Ada yang Bangga dengan apanya Ada yang bangga dengan Kekayaannya Ada yang bangga dengan Pangkatnya Ada yang bangga dengan Status sosialnya Ada yang bangga Tapi kebanggaan Yang memang tidak layak Dibanggakan Nah kalau yang Seperti ini Bisa Bapak-bapak Bisa juga ibu-ibu Dan bisa juga semuanya Karena masa anak muda Bangga Kemarin Saya sudah Pernah naik Ya Tahu Bangunan tertinggi Di dunia Berjul Kali Nah itu Jadi bahan cerita Untuk membanggakan Saya sudah pernah Naik Yang ingin didapat Kenapa Bangga untuk Menceritakan Pada orang itu Padahal pada saat naik Setelah lihat Hanya di sana Ternyata Ternyata ya biasa aja Hari ini setelah naik Kemudian bisa lihat ke bawah Yang dibanggakan apa Cerita sama orangnya itu Saya pernah naik Tapi setelah Setelah naik sampai di sana Kemudian lihat di atas Tingginya luar biasa Kemudian kecepatan liftnya Juga Lift Mungkin itu lift Pertama kali Dan mungkin Tidak pernah kita temukan Ada lift Dengan kecepatan seperti Ternyata lift 124 lantai Hanya 60 detik 60 detik 124 lantai Mungkin cepat sekali Nah Tapi yang mau diseritakan apa Cuma membanggakan titiknya Saya pernah kesana Meskipun mungkin dalam Batinnya juga Kalau melihat B yang dikeluarkan ya Sebenarnya Berat juga Naik itu Naiknya 100 dolar Bayarnya beli tiket Itu belum bicara Tiket untuk Kesananya Meskinapnya Dan Yang lain-lainnya Tapi karena untuk Membanggakan Gak apa-apalah Ngorban Sekian ratus dolar Gak masalah Tapi bisa cerita sama orang Apakah sepadan Harta yang kita keluarkan Sebanyak itu Untuk sekedar Membanggakan Ini sementara Untuk akhirat kita Kita tidak membanggakan Bahwa kita Harusnya bangga Dengan punya Amal-amal Termasuk mengeluarkan Harta Sebanyak itu Tapi untuk kepentingan agama Yang patut Dibanggakan Ketika kita Ketika kita Waktunya habis Digunakan Untuk belajar Untuk telabul ilmi Kita harusnya Merasa bangga Alhamdulillah Allah Jadikan tubuh kita ini Digunakan Untuk hal-hal yang Bermanfaat Kalaupun belajar Belajar yang bisa Menjadi bekal kita Untuk Bukan cuma di dunia Tapi di akhir Nah disitu kita bangga Sibuk dengan ilmu itu Jadi kebanggaan Nah makanya Kadang-kadang Hal-hal seperti ini Kalau untuk ditanamkan Hal diri kita Kita tumbuhkan Kebanggaan Kita cinta Pada ilmunya Dan cinta pada orang-orang yang Punya perhatian pada ilmu Kisah-kisah tentang ilmu Coba kita belajar Coba lihat Kehidupan beberapa ulama Yang meluangkan waktu untuk ilmu Sampai kita Heran ada ulama Seorang ulama besar Yang mengkaji sebuah buku Lebih dari seratus kali Lebih dari seratus kali Untuk bisa sampai betul-betul paham Dan menguasai Dan mereka melihat itu Sebagai sebuah kebanggaan Dan itu memang yang harusnya dibanggakan Karena apa? Karena ilmu itu Bukan cuma sekedar kita pernah baca Terus lupa Tapi baca Dikuasai Betul-betul sampai bisa Dipahami dengan baik Dan pada saat diperlukan Untuk dikembangkan Kita punya modalnya Nah ini Yang patut dibanggakan Jadi ini yang keempat Apa yang dibanggakan Macam-macam Tapi sekali lagi Yang terjelah dari kehidupan dunia Yang disebutkan di air ini Adalah Yang dibanggakan Untuk hal-hal yang Tidak patut Dan tidak layak Untuk dibanggakan Dalam kehidupan dunia ini Tapi kalau kita punya sesuatu Untuk yang bersifat Tentu bukan juga untuk dibanggakan Tetapi Ditanamkan dalam diri kita Bahwa kita bangga Ketika Allah Membaikan taufik pada kita Untuk bisa melakukan itu Bersyukurlah Bagi yang tadi malam Bisa sholat malam Bangun malam Disepertika malam terakhir Ketika orang lain tidur Nah disitu kita bangga Alhamdulillah Kita termasuk yang Allah Berikan karunia Untuk bisa bangun Bisa sholat Bersyukurlah Yang tadi malam Pada saat kita bangun Terus bukan Cuma bisa sholat Tapi Bisa istighfar Mengamalkan firman Allah Ta'ala Wabila ashari Hum Yastagfirun Dan di waktu-waktu Sahar Mereka Beristighfar Bersyukur yang bisa bangun Dan sempat istighfar Nah disitu kita bangga Alhamdulillah Bisa istighfar Jum berapa tadi Yang jam 4 kurang 10 menit 4 kurang 11 menit Gak lama sih Sifatnya cuma 3 menit Tapi Bersyukur disitu Nah kita bangga Alhamdulillah Kemarin juga bisa Dan 11 pekan ini Hampir tidak pernah Bolong Dan 1 bulan ini Hanya cuma 3 kali Bolongnya Nah itu Kita bangga disitu Nah hal-hal seperti ini Yang patut dibanggakan Kita punya amal-amal Yang patut dibanggakan Di sisi Allah SWT Kita bangga Dalam hadis disebutkan Sholat fajar Itu lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Nah itu kita bangga Ada yang bisa Bertikir setelah Sholat Subuh Ada yang bisa Mengisi dengan Beberapa amal soleh Nah itu Bangga Jika kamu telah Selesai satu kegiatan Maka beralih Lepada ibadah berikutnya Kita bangga Karena bisa Nelesaikan satu ibadah Terus bisa beralih Ke ibadah yang lain Ini kebanggaan-kebanggaan Yang patut dihadirkan Tapi kalau bangganya Cuma Bangga dengan kendaraan Bangga Apalagi Maaf Kalau bangga Kebanggaan itu Yang menjadi Apa Alat-alat tadi Itu menjadi penentu Bahwa kita bisa menikmati Dan bisa membanggakan Pada orang lain Misalnya begini Kita bisa bangga Kalau handphone kita bagus Pas handphone kita jelek Kita tidak menikmati Meskipun apa Sebenarnya kita bisa gunakan Tapi masalahnya Kalau pada saat Mengangkat Ngerima telepon Orang lihat handphone kita Handphone murah Terus kemudian ini Wah ini merek Maaf Cina Ya dari kualitasnya Yang bukan yang bagus Yang harganya Di atas 10 Sementara ini HP kita yang Yang murah Kita patut Sedih Kalau kita Hanya bisa berbangga Ketika Alat-alat Yang bersifat dunia Itu yang baru bisa Membuat kita bangga Termasuk kebahagiaan Baru bisa didapatkan Dengan itu Kebahagiaan rumah tangga Gimana Kalau alat-alat itu Menuncak Kalau tidak menuncak Tidak bahagia Maka kita patut Patut Segera mengoreksi Dan kita mengecek Bahwa ada yang tidak beres Dalam kehidupan rumah tangga kita Makan lagi-lagi kok Cuma tempe Tempe Kemudian tang Wah Kalau sampai ada yang Tidak bahagia Dan baru bahagia Kalau apa Makannya Spaghetti Pada sebenarnya dengan Mie Ya beda-beda dikit Tapi Kan rasanya beda Kalau makanannya Makanan Eropa Makanan dari Negara Cuma Makan yang mana Yang masakan padang Kemudian Merasa tidak bangga Dengan makanan itu Kita patut Segera mengoreksi Karena Makanan itu Tidak perlu kita Samakan dengan orang lain Justru yang paling penting Bagaimana kita bisa Menikmati itu Meskipun dengan Kesederhanaan Bahkan justru Yang paling nikmat adalah Kalau kita bisa menikmati Dan merasa kebahagiaan Dengan semua Kesederhanaan itu Kan enak Pas lagi Makannya Angat-angat Nasinya Angat Kemudian Tempenya juga Angat Kemudian Cuma dengan lombok Dan ada kecap Cuma itu Menikmatnya luar biasa Dan bisa menikmati itu Itu yang patut disyukuri Yang kasihan Kalau gak bisa menikmati Kebahagiaan Dengan Cuma seperti itu Baru bisa menikmati Kalau Kalau pun tempe Tapi tempenya Makan di Hotel berbintang 5 Nah baru bisa Nah kasihan Seperti ini Tersiksa Padahal sama-sama tempe Kalau tanya sama kokinya Tempenya beli dimana Harganya berapa Ya sama dengan yang Di pasar yang kita beli Terus Minyaknya apa Minyak gorengnya Oh sama dengan yang di rumah Terus Pancinya Koyangnya Ininya Semuanya Kalau kita lihat Kalau sama begini Ya sama Kalau cuma beda mejanya Ya Kita gak perlu Terjebak dengan Suasana sepertinya Nah inilah yang dinamakan Jangan Jangan membangga-banggakan Jangan Seperti ini Sehingga kalau ada yang Melihat yang membangga-banggakan Seperti ini Kita Segera Menahan diri kita Untuk tidak Berperilaku Seperti ini Saya dulu ketika Dipesan Red Ada temen yang Suka membanggakan Cerita tentang Kekayaannya Kemudian Cerita tentang Orang tuanya Dan dia cerita Macam-macam termasuk Perlengkapan yang Digunakan Dibawa ke Pondok Perlengkapan-perlengkapan Mewah Ya kalau kita Beli sepatu yang murah Ini sepatunya yang mahal Kalau beli jaket Kita jaket Yang penting Pokoknya Yang penting jaket Namanya jaket Apapun mereknya Jadi Yang penting Sudah namanya jaket Ini gak Ini jaketnya Bermerek Kalau tas Tas juga gak bisa Tas yang biasa Tasnya Yang mereknya Kualitas Kan dia bermerek lagi Terus dia cerita Saya tuh pernah Jadi cerita naik pesawat Di zaman Ya bayangkan Tahun delapan puluhan Naik pesawat itu kan Sangat mewah Sementara Yang lain Baru-baru naik pesawat Bagi sebagian Naik kendaraan Yang di bawah pesawat saja Pernah Apalagi naik Pesawat Tapi Alhamdulillah Ada teman-teman Dan itu jumlahnya cukup banyak Membantu Mengkondisikan kita Untuk tidak baga dengan itu Apa yang dilakukan Begitu ada yang Membagakan begini Dikerjain Biar cerita Waduh Udah cerita panjang Terus dia tanya Siapa-siapa Saya Saya yang cerita Enggak Siapa yang nanya Dia langsung kemudian Rasanya gak enak Begitu cerita Karena ditanya begitu Siapa yang nanya Dia sudah semangat cerita Tapi kemudian Diberhentikan dengan Pertanyaan Siapa yang nanya Kan mau cerita lagi Gak jadi Dia diem Berhenti Mau cerita Hal-hal yang dibanggakan Kenapa? Memang tidak patut Patut dibanggakan Tidak patut Sudah dibanggakan Terakhir Setelah Yang terakhir Dan Berbangga-bangga Dengan memperbanyak Takasur Beda dengan Tafakur Tafakur itu Bisa tidak Menunjukkan banyak Tapi Menunjukkan kualitas Menunjukkan Bahwa kita memiliki Orang lain Tidak memiliki Itu Tafakur Tapi kalau Takasur Sama-sama punya Tapi saya punya banyak Punya uang Saya juga punya uang Tapi punya kuasa Lebih banyak Punya tabungan Saya juga punya tabungan Tapi tabungan saya Nah ini yang dinamakan Takasur Lebih banyak Depositinya berapa? Saya punya deposito Tapi depositinya Lebih banyak Nah itu namanya Takasur Vil Amwal Sama-sama punya uang Bahkan Ada yang Kalau lihat dompetnya Kartunya itu Banyak sekali Kok banyak sekali? Ini kartu apa saja ini? Oh ini kartunya Memanggakan Amwal Memanggakan Harta Jadi terlihat dari Kartunya Kartu kreditnya Berapa Kemudian kartu debitnya Berapa Dan kartu debitnya Pun Ini Yang kelasnya Bukan kelas yang Biasa Istilahnya Setiap bank Beda-beda Ada gold Ada macam-macam Tapi Ini yang dinamakan Takasur Vil Amwa Bangga dengan banyak Banyaknya harta Apakah cuma uang Cuma kartu kredit Kartu debit Enggak Termasuk apa? Tanah Kendaraan Rumah Pakaian Dan hal-hal yang bisa dibanggakan Termasuk ada yang mengoleksi Yang dibanggakan Koleksi tas Mewah Koleksi Sepatu Mewah Koleksi Dan jumlahnya banyak Kalau disitu punya barang mewah Berapa? Cuma satu Saya punya tujuh Nah itu yang dinamakan Takasur Vil Amwa Membanggakan dengan Harta Dan itu jumlahnya Banyak Kemudian Wal-aulat Dan keturunan Anaknya yang Banyak Kemudian diceritakan Bagaimana prestasi-prestasi anaknya Ya Dan bahkan sekarang Karena saking seringnya Membanggakan seperti ini Sampai ada yang Kalau menceritakan Berpura-pura Seakan-akan Orang yang rendah hati Ya Anak saya sih Memang Kalau lihat Kerjaan dan kuliahnya Seberapa lah Tapi Yang penting bisa keuliah lah Yang pertama Sedang SDG di Jepang Dan Dan biaya sendiri Gak mungkin biaya siswa dari orang Kemudian yang kedua Jadi diceritakan tentang Bagaimana Bisa membiayai kuliah Dengan biaya sendiri Kemudian Kuliahnya di Perguruan tinggi ternama Tapi Bahasanya akan mengesankan Bapaknya Berusaha untuk Rendah hati Tapi dalam hatinya Sebetulnya ingin Membanggakan Nah ini Masuk Bentuk Takasur di level 2 Karena gini Orang Angkuh Orang menyombongkan itu Ada yang level 1 Level 1 itu Levelnya Yang masih polos-polos Saya Wah alhamdulillah Saya ini Kalau mobil ya Banyak lah Di rumahnya Jadi betul-betul memang Membanggakan Dan itu Levelnya baru level 1 Ya Ada 8 sih Ya Kemudian Ada yang seri terbaru Yang keluar 2019 Baru Ya baru keluar Empat hari ini Dari showroomnya Jadi diceritakan Mobilnya Dan Nah ini Level 1 Kalau yang level 2 Sudah mulai Membahasakannya Tidak secara langsung Tapi sebetulnya Arahnya ke sana Arahnya ke sana Ya gak sombong sih Ya kalau di rumah Kendaraan ada dikit-dikit lah Ya cuma 9 lah Nah jadi Kesannya tuh Tidak sombong Tapi sebenarnya Menyombongkan juga Yang paling murah Kebetulan Yang harganya 375 Yang dipakai untuk Pembantu Jadi Sebetulnya Untuk menyombongkan Mau menyombongkan diri Tapi Ya gue bilang Kan kita juga Ini Ini liat bahasanya Karena sudah Saking seringnya sombong Bahasanya tuh bisa Dikemas sedemikian rupa Seakan-akan Dia rendah Ya kan kita juga Perlu sesekali Menghormati Dan memuliakan Orang yang selama ini Memang jarang Mendapatkan Kemudahan-kemudahan Seperti itu Pembantu kita kan juga Perlu kita Kita muliakan Dan kita berikan yang Layak Dan sesekali Mereka juga perlu Menikmati Kendaraan-kendaraan yang baik Jadi sebetulnya Maksudnya bukan itu Maksudnya Tapi Dan itu pun Bukan dikasihkan Pada pembantunya kan Cuma dipinjamkan Tapi sebenarnya Miliknya tetap milik Nah Cara Membanggakan Seperti ini Ini sudah masuk Di bentuk Atau level yang Kedua Jadi tidak berusaha Untuk Menampakkan Secara langsung Dan Sebagian ulama Menyebutkannya Ada yang sampai Di level 3 Tetapi intinya Semuanya masuk Dalam kategori Membangga Banggakan Nah ini Lima hal ini Inilah hakikat dunia Jadi kalau kita melihat Ada orang Yang berlomba-lomba Dengan dunia Seperti ini Ya memang Sudah umum Dan bisa Salah satu Dari lima ini Ada yang bangga Dengan Banyaknya Barang-barang yang dimiliki Ya memang Itu dunia Ada yang bangga Dengan prestasinya Ya Itu salah satu Dari rumah tadi Ada yang Sibuk dengan Permainannya Dan Sampai Alhamdulillah Sampai ada yang kecanduan Game Ya Kecanduan dengan game Yang ada Dulu Zamannya masih PS Sekarang PS Sudah ditinggalkan Beralih ke Yang lain Karena itu bisa dilakukan Di rumah Tidak lagi Menggunakan Dan sudah Lebih Jauh lebih Canggih Dulu PS Cuma PS Dua Sekarang PS Saya gak tau PS berapa ini Sudah Apa Dunianya sudah Terus berkembang Berkembang PS itu Play Shaitan Ya Play Shaitan PS Ya Itu Ya maskan Rehmakumullah Beberapa hal berkaitan Ayat 20 Belum Belum Seperti kita Tuntaskan Tapi mudah-mudahan Lima hal ini Bisa kita paham Dengan baik Untuk kita bisa Dudukkan sesuai dengan Porsinya Dan kita sikapin dengan Cara yang tepat Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehari 6 jam. Ada yang sehari sudah sepertiga umur yang Allah sediakan. Ini sehari 8 jam. Bayang kalau sehari 8 jam, terus dua pertiganya untuk mandi, tidur, makan, dan apa. Itu semuanya cuma dua pertiga. Sepertiganya habis. Dan sepertiga itu maksudnya tidak dalam satu waktu. Sepertiga itu akumulasi dalam sehari. Ada yang baru bangun tidur, baru bangun tidur. Belum apa, sudah 15 menit. Nanti setelah itu, setelah mandi, setengah jam. Kemudian setelah sarapan, satu jam. Setelah sore, malam, dan ternyata kalau dihitung, jumlahnya ada yang sepertiga hari. Yang seperti ini tentu berbeda dengan yang baru cuma satu setengah jam dari sisi tingkat kecanduan yang sangat besar. Dan selain ada beberapa teman-teman yang punya keahlian di bidang seperti itu. Saya sarankan salah satu diantaranya, seperti Ustadz Muhammad Fauzil Azim, beliau juga punya perhatian dan beliau juga sempat beberapa kali menangani kasus-kasus. Nah kalau ini memang penanganannya khusus. Apalagi tadi sudah jelas, ya males dan tidak mau belajar, tidak mau mengaji, tidak mau ikut pengajian di masjid. Males dan luar biasa dan bukan persoalan waktu, tapi memang sama sekali tidak minat dan merasa berada di alam dan dunia berbeda. Sehingga kalau dia itu ada, kok ada orang yang mau gitu ya? Dan itu bahasa mereka. Mereka juga hanyalah, kok ada orang yang mau duduk di majelis, di pengajian, ngikut pengajian dari awal sampai akhir. Itu ngapain? Kok betah-betah amat gitu ya? Apalagi, duduk dan kita, kalau kita sih, ya bahasa mereka, kita sih duduk begitu sepuluh menit aja udah bosan ya. Nah sementara, orang-orang yang seperti ini, ada yang mencoba untuk bertahan melawan rasa bosan. Sampai rasa bosan itu bosan sama kita. Ini ada kuat-kuatan. Nah ini kan memang dunianya berbeda. Nah ini yang perlu kita paham. Mungkin itu. Kemudian, ini ada pertanyaan, tapi perlu saya jawab segera, karena berhubungan dengan tema, terkait dengan ulasan tadi. Seakan-akan dunia itu yang digambarkan cuma yang bagian yang jeleknya. Bukankah dunia juga mazra'atul akhirat. Dunia adalah perlahan untuk mazra'atul akhirat. Betul. Iya. Tapi, yang tadi kita ceritakan adalah sesuatu yang dominan pada dunia dan kehidupan orang di dunia. Oleh karena itu, tadi makanya pembahasannya kita sampaikan dunia yang disebutkan dalam lakukan seperti ini, lalu bagaimana kita menyikapinya. bagaimana kita menyikapinya supaya tidak terjebak pada kondisi seperti itu. Karena emang, ini realita yang ada dan yang paling banyak diisi oleh kukuni dunia ini seperti yang disebutkan di ayat-ayat seperti ini. Ini orang ngejar dunia, orang lalai dengan kehidupan dunia, orang bangga dengan kekayaan dunia. Itu porsi yang jumlahnya sangat banyak. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menikmati tadi. Bagaimana caranya dunia yang ada ini setelah kita tahu posisi dunia seperti itu, ya kita jadikan kesempatan untuk ngejar akhirat seluas-luasnya. Dan hati-hati dengan jebakan-jebakan tadi. Jadi sibuk, jadi main, jadi lebih banyak mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini yang tidak sampai tertibu. Dan untuk bahasan tentang bagaimana supaya bisa istiqomah, nanti dibahas pada kesempatan yang lain. Ini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa dijawab lebih. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan yang singkat tapi ulasannya perlu waktu agak lebih panjang sementara waktu kita di sempatan pagi ini terbatas. Ini berkaitan masalah rumah tangga kemudian hubungan dengan surat al-wakdiyah dan tiga pertanyaan lainnya. Demikian mohon maaf jika hanya dua pertanyaan yang bisa kita jawab pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalin kehidupan dunia. Mohon jangan dipahami kalau bicara tentang bekal kehidupan dunia ini lalu yang berpikir seperti cuma orang tua karena ini bekal untuk menuju kematian tapi yang mudah-mudah juga ini bekal untuk menuju kematian karena bisa jadi bukan cuma ada nikah muda poligami muda tapi juga mati muda juga ada jadi semuanya sama tidak ada yang bisa melihat bahwa ini yang tua-tua ini yang perlu cari bekal yang mudah-mudah nanti aja semua kita sama ada namanya mati muda ada dan semua kita harus bersiap Wallahualam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati